Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini ya soal antusiasme para warga Malaysia yang melihat potensi tentang coinpy ya sebagai metode pembayaran terbaru yang luar biasa di bidang cryptocurrency ya nah jadi paycoin itu mendapatkan daya tarik pedagang Malaysia menerima pembayaran cryptocurrency dan kalian bisa lihat sendiri bahwa antusias warga Malaysia ini tapi didominasi oleh si ya kalau wajah-wajahnya orang-orang Cina juga ya teman-teman ya Aduh warga pribumi entah mana kurang kelihatan ya wah ini ya jadi ini memang eh pertemuan-pertemuan seperti ini harus digalakkan sebanyak-banyaknya nih di Indonesia bisa juga harus kalau bisa kita buat terus yang lebih heboh lagi teman-teman ya Nah untuk memastikan bahwa gcp itu bagaimana ya Nah ini Malaysia teman-teman ya apa sih beritanya ini dia dalam perkembangan yang signifikan bagi pengguna jaringan pi di Malaysia pedagang lokal mulai menerima coin pi sebagai bentuk pembayaran barang yang sah adopsi pay coin baru-baru ini menyoroti meningkatnya penerimaan mata uang kripto di negara tersebut dan memberikan peserta jaringan pi jalan praktis untuk memanfaatkan aset digital mereka pi network ya proyek mata uang kripto terdesentralisasi telah mendapat perhatian karena mendapat pendekatan inovatifnya dalam menambang mata uang digital menggunakan perangkat seluler share ketika jaringan memperluas basis penggunaan menggunanya penerimaan pi coin oleh pedagang menandai itu enggak penting dalam adopsi mata uang kripto yang menambah keseruannya adalah keterjangkauan barang yang dibeli menggunakan pay coin laporan menunjukkan bahwa pelanggan yang hanya perlu membayar sekitar 0,00001394 pay untuk bahan-bahan ditukuh berpartisip yang berpartisipasi titik harga yang kompetitif ini diharapkan dapat memberikan insentif kepada pengguna pay network untuk terlibat dalam transaksi menggunakan akumulasi koin pi mereka sehingga semakin memperkuat nilai dan kegunaan mata uang kripto namun pandangan yang hati-hati sangat penting ketika mempertimbangkan perkembangan ini mata uang kripto termasuk pay coin tunduk pada polatilitas pasar dan nilainya dapat berpluktuasi seiring waktu jaringan pay masih dalam tahap pengembangan dan pengguna disarankan untuk terus mendapat informasi tentang pembaruan dan perubahan apapun dalam jaringan dengan diadopsinya pay coin oleh pedagang Malaysia pengguna pay network ini memiliki peluang menarik untuk memanfaatkan aset digital mereka untuk pembelian hari-hari ya sehari-hari inisiatif ini kemungkinan akan ya akan meningkatkan kesadaran dan penggunaan picoin secara keseluruhan sehingga berpotensi mendorong penerimaan pedagang lebih lanjut di masa depan peserta pay network didorong untuk tetap waspada memantau berita terbaru seputar pay network dan penerimaannya di kalangan pedagang dan berhati-hati saat melakukan transaksi mata uang kripto seiring dengan terus berkembangnya landscape mata uang kripto perkembangan tersebut menandakan langkah yang menjanjikan menuju adopsi hak arus utama dan ekonomi digital yang berkembang ya teman-teman luar biasa sekali nih nah jadi Malaysia sudah mulai menerapkan sistem pembayaran mereka dengan menggunakan koin P teman-teman ya ini dia ya atau picoin jentrek traction ya Malaysian Malaysian Mersen imbrace imbrace cryptocurrency payment Wah ya eh nah jadi gini aja lah teman-teman intinya koin P nanti kedepan ini akan sangat dasyat Nah itu dia sangat dasyat akan luar biasa dan yang nggak punya apa boleh buat gigit jari kalian kedepan dan silakan garuk-garuk kepala ya Nah yang nggak punya ya ya memang harus seperti itulah namanya hukum ketidaksabaran ya mungkin memaksa kalian untuk tidak lanjut tapi ya apa boleh buat baik kambing bulat-bulat dimakan jadi obat kalian kantongi bisa jadi jimat Nah itu dia sekarang ya siapa yang tetap konsisten terus dia secara komitmen melakukan penambangan mudah-mudahan kedepannya itu dia ya ah dapat sesuatu yang luar biasa Oke demikian informasi menariknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Oke